Pemirsa eksekusi rumah dinas ex bioskop pria berastagi diwarnai kericuhan. Pegaya menolak keluar dari rumah dinas dan meminta gajinya yang tidak dibayarkan. Selama 14 tahun agar dibayarkan terlebih dahulu. Sejumlah wanita ini berteriak histeris saat ratusan petugas Satpol PP Provinsi Sumut dan Kebupaten Karo mengeksekusi rumah dinas. Di lokasi ex bioskop pria berastagi yang berada tepat di pusat kota berastagi. Kericuhan pun terjadi saat petugas mulai mengeluarkan barang-barang. Para karyawan dan keluarga yang telah tinggal belasan tahun menolak keluar dari rumah dinas dan menuntut gaji yang tidak dibayarkan selama 14 tahun untuk dibayarkan terlebih dahulu. Eksekusi ex bioskop pria ini dilakukan karena nantinya akan dipugar dan dijadikan pusat kuliner di kota berastagi. Kita tahu bahwa mereka sudah bekerja di PDIJ lebih dari 30 tahun. Namun hingga saat ini mereka hanya beruntung tangannya. Itu yang belum diberikan. Saat kita menunggu tanya ternyata PDIJ mau mengusir dan mengusur mereka dari rumah yang selama ini mereka tempati sebagai fasilitas karyawan. Padahal kita tahu Pak Sani, Pak Surupakti belum jelas statusnya. Apakah masih karyawan, apakah sudah di PHK. Pada saat nanti sudah dikosongkan, lokasi ini akan dilakukan renovasi oleh AIJ. Dan nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu perjanan pusat kejalanan. Artinya berdampak baik juga bagi semua masyarakat. Seorang ibu bahkan pingsan ketika menolak eksekusi. Aksi eksekusi akhirnya dihentikan sementara karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pihak perusahaan PDIJ dan karyawan ex-bioskop Ria Brastagi. Dari Kebupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ainews melaporkan.